Intro Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Cerita yang akan kita paparkan kali ini adalah Kisah dari film The Spy Yang menyeroti kehidupan seorang Sonja Wigert Artis Norwegia yang pada Perang Dunia Kedua Berperan sebagai mata-mata bagi negara Swedia Orangnya cantik banget guys Kalau gak kejebak perang Mungkin dia udah bakalan ditarik sama production house disini Main sinetron stripping Cerita soal sepak terjangnya Sonja Wigert sendiri Baru diungkap tahun 2005 oleh pihak kepolisian Swedia Sebelumnya tidak ada yang pernah tahu Apa yang pernah dilakukan oleh artis cantik itu Di balik layar peperangan Penasaran sama ceritanya? Ayo kita langsung masuk ke alur cerita Di sebuah ruangan teater di kota Oslo, Norwegia Dua orang perwira nazi sedang menghadiri Sebuah acara premier film Mereka sedang mencoba menganalisa bakat Dari seorang artis wanita Sonja Wigert Artis Norwegia yang lagi happening saat itu Mudah, pirang, dan bahaya Pihak nazi sedang membutuhkan seorang talent Yang akan mereka angkat untuk menjadi ambasador Bagi propaganda mereka di Norwegia Mereka merasa bahwa mbak Sonja oke punya Mereka pun akan mengajukan si imba kepada atasannya Selepas acara premier film itu Lewat Liv Sinding, sang sutradara langganan Sonja diminta hadir di markas nazi di kota Oslo hari Sabtu sore Sonja sebetulnya sudah ada jadwal Jumat malamnya Untuk tampil di kota Stockholm, Sweden Namun Liv memaksa agar Sonja segera naik kereta malam Langsung pulang dari Stockholm ke Oslo Begitu pertunjukannya selesai Esoknya surat undangan resmi pun diberikan oleh seorang messenger kiriman nazi Dan di momen itu Rupanya ada seorang dari pihak lain Yang sedang membuntuti pergerakan Sonja Momen itu adalah periode di saat Norwegia Baru diduduki oleh Jerman Sweden sebagai negara tetangga Mulai waspada pasang kuda-kuda Perang mata-mata sendiri Mulai terjadi di kota Stockholm Dan pihak lain itu Kini sedang membutuhkan mata-mata baru Untuk menyusup ke markas nazi di kota Oslo Satu orang agen mereka baru saja ditemukan mati tenggelam di kota Stockholm Si agen ini telah menemukan beberapa faktor pergerakan mereka Spion nazi diketahui Telah mengirimkan beberapa data keluar dari Sweden Yang berupa ordinat beberapa lokasi tertentu Si spion Jerman itu memakai nama samaran Maria Kehadiran nazi di Norwegia Membuat reed kota Oslo mulai terfraksi Yang pertama yaitu yang dapat keuntungan dari kehadiran tentera penjajah tersebut Dan yang kedua yang benar-benar membenci kehadiran mereka Sonja yang mungkin akan mendapatkan keuntungan itu Karena lewat Liv kemarin Diak nazi sudah memberitahu Bahwa mereka hendak mendukung proyek film Else Impian Liv dan Sonja Ayahnya mewanti-wanti bahwa Ia akan dicengin oleh tetangga Tapi saat itu Sonja masih gak peduli Kepentingannya murni urusan karir Tidak ada sanggup paut dengan politik Sementara itu mata-mata Sweden Sudah memberikan laporannya mengenai Sonja Bahwa cewek ini seorang seniman murni Dan tidak terkait dengan pergerakan perjuangan Statusnya pun baru menjanda Pasti bisa bebas beredar gak ada yang mengawal Memang karena Sonja Pergi ke Stockholm pun gak ada yang menemani Obrolan dengan ayahnya kemarin Membuat ia jadi bimbang untuk menghadiri Undangan makan malam esok hari Saat itu terjadi sebuah kejadian di kereta api Dimana ia mendapatkan perlakuan yang kasar Dari seorang prajurit Nazi Hal itu yang kemudian membuatnya jadi yakin Bahwa ia harus menolak undangan tersebut Si mister dari BINnya Sweden Langsung mendatangi lokasi pertunjukan Sonja Di Stockholm Dia lalu menyusup ke kamar ganti sang artis Dan mengajukan sebuah proposal Bukan sebuah ajakan untuk OpenBO Tapi untuk membantu negaranya Mengintai program Nazi di Oslo Urusan keselamatan negara yang menjadi konsernya Karena sehari itu Jerman memang sudah mulai melakukan mapping terhadap Garis pantai Sweden untuk menemukan celah Agar bisa menduduki wilayah mereka Mister Akrell meminta agar Sonja Menghadiri acara makan malam itu esok hari Sonja masih merasa yang gak punya alasan yang kuat Agar mau menyelamatkan negara Sweden Urusannya dengan negara tersebut Tau berupa bisnis Wani Piro dia bilang Namun demikian Mister Tolsten Tetap memberikan kontak Baringkali aja Sonja berubah pikiran Esok sorenya Sementara di markas Nazi Sedang dilakukan persiapan Galadiner Yang telah dihadiri oleh Menteri Propaganda Jerman Josef Goebbels Sonja masih berada di Stockholm Dan malah datang ke sebuah pesta lain Di tempat pesta itu Sonja bertemu dengan temannya Seorang bankir Jerman Baron van Gosler Dan Menteri Pariwisata Jerman Albert Finger Koneksi si Sonja ini Memang mencakup Para kalangan jet set di kedua negara Liv Sinding yang menjamin Kehadiran Sonja Di markas Nazi Di Oketa Oslo Jadi kehilangan muka Mimpinan Nazi setempat pun Jadi murka Mereka kemudian Melakukan tindakan Malam itu juga Melabrak rumah orang tua Sonja Dan menangkap Ayah si artis Norwegia tersebut Sonja baru mendengar Kabar itu esok paginya Dan kebetulan Karena ia masih berada Di Stockholm Ia pun mendatangi lokasi Yang disebut Si Mister Tolsten Apabila ia hendak menemuinya Ternyata orang yang mengaku Sebagai konsultan Spionasi bagi Sweden itu pun Sudah tahu Kalau sekarang Ayah Sonja Sudah dimasukkan Kedalam penjara Ia kemudian Mengusulkan Sebuah strategi Agar pihak Nazi Mau melepaskan Ayahnya Pada akhirnya Sonja pun Jadi setuju Untuk menjadi Mata-mata Sweden Pihak bin Sweden Ingin mengetahui Nama dan jati diri Seorang agen Jerman Dengan kodenama Maria Sonja diminta Untuk pasang telinga Mendekati Josep Terboven Sang pimpinan Nazi Di kota Oslo Oleh Thorsten Sonja diarahkan Untuk datang Ke sebuah pesta Di kantor Kedubas Hungaria Di Stockholm Dimana disitu Akan hadir Herr Hartmann Pejabat teras Nazi Yang merupakan Teman sekolahnya Josep Terboven Kepala Nazi Di Oslo tersebut Lewat jalan belakang Sonja pun masuk Namun Ia keburu ke gap Oleh staf Kedubas Hungaria Yang tahu bahwa Ia tidak ada Di listari tamu Yang diundang Namun Sonja beruntung Karena Ia kembali bertemu Dengan si Bankir Jerman Yang menghadiri Pesta itu Saat ia hendak Diusir keluar gedung Ia pun diajak Masuk dan mulailah Sonja mendekati Herr Hartmann Kepada orang Jerman itu Ia menceritakan Kondisinya Bahwa ia merasa Gak enak Dengan pimpinan Jerman Di Oslo Karena gak menghadiri Undangan makan malamnya Kemarin malam Herr Hartmann Tentu saja Jadi menawarkan diri Untuk menolong Terutama setelah Ia tahu bahwa Orang yang dimaksud Adalah Josep Terboven Nyambunglah Sonja dan Terboven Ngobrol lewat telepon Sementara Herr Hartmann Hendak inisiatif Ambil sendiri Jatah bonusnya Di belakang Ia mulai Grapping-grapping Sonja Setelah obrolan selesai Orang Jerman ini Hendak memperkausnya Namun Andor Gellert Sistap Hungaria Keburu masuk Dan menyelamatkan Sonja Dengan alasan Bahwa saat itu Giliran Sonja Tampil menghibur Ia pun membawa balik Sonja ke ruangan pesta Menyanyilah Sonja Dalam acara tersebut Sebuah sesi acara Yang tidak pernah ada Sebelumnya Dalam jadwal Ketika Sonja hendak pulang Andor merasa Bahwa si artis Masih gemeteran Karena kejadian tadi Memang sebetulnya Si Sonja ini Sedikit nervous juga Menjalankan misi pertamanya itu Ia memang sedikit grogi Namun Andor Gak tahu urusan misi Yang ia tahu Ada seorang wanita Yang lagi butuh teman Maka ia pun Mencoba mengantar Sonja Pulang setelah sebelumnya Ngajak Doi Mampir dulu Ke warung kopi Suasana yang inti Malam itu Membuat Sonja Kemudian larut Di dalamnya Sebagai wanita Yang pengalaman Ia pun duluan Yang inisiatif Memulai pergumulan Setelah itu Sonja kembali bertemu Dengan Tolsten Akrel Dia membekali Si artis Norwegia itu Dengan beberapa dokumen Yang harus ia pelajari Dan meminta Agar Sonja Segera balik ke Norwegia Kebetulan Proses syuting Film Else Akan segera dimulai Josep Terboven Akan hadir Untuk menyaksikan Proses syuting tersebut Sonja harus berada Di sana Dan memikat Si juraga Nazi itu Sonja berada Tepat waktu Di lokasi syuting Dan tampil Di hadapan Josep Terboven Yang betulan Datang menyaksikan Proses syuting Disitulah mereka Mulai berbicara Secara langsung Josep Terboven Mulai terpikat Dengan penampilan Artis tenar Norwegia itu Esoknya Sang artis Mendapatkan briefing Dari perwakilan Nazi Mereka menanyakan Kesungguhan Sonja Untuk menjadi Wakil propaganda Pihak mereka Pertemuan yang dilakukan Di tempat umum Dan disaksikan oleh Warga Norway yang lain Tersmental terhadap Dedikasi seorang Sonja Untuk berada Di pihak musuh Tanpa ragu Sonja menyatakan Bersedia Setelah mempelajari Dokumen yang dibekali Oleh Thorsten Suatu malam Sonja pun Berkunjung ke Markas besar Nazi Di Oslo Dia ingin menemui Josep Terboven Pimpinan Nazi itu Menerima Sonja Dan mereka pun Melakukan makan malam Bersama Disini si artis itu Mulai ngomong-ngomong Politik Namun rupanya Terboven gak ada mood Untuk bincang politik Sama artis Ia meminta Sonja Langsung terus terang Maksud kedatangannya Malam itu Sonja pun bilang Bahwa ia khawatir Dengan keadaan Ayahnya di penjara Ia meminta Agar Terboven Melepaskannya Terboven memberikan Jaminan Jaminan bahwa suatu saat Ia akan melepaskan Ayah Sonja Namun karena malam itu Sudah kelewat Larut malam Ia meminta Sonja Untuk istirahat Rupanya Sang Juragan Sudah menyiapkan Kamar khusus Dan kaum tidur Untuk tamunya Sonja diharap Untuk mengerti Sebagai seorang wanita Yang pengalaman Sonja pun Memang gak polos-polos amat Beberapa waktu berlalu Sonja pun Balik ke Sweden Dan melaporkan Hasil pendekatannya Terhadap Terboven Rupanya Dia tidak pernah Mendengar juga Bahwa Jerman Akan segera Menyerang Swedia Thorsten kemudian Menyuruh Sonja Untuk memberikan Informasi palsu Bahwa Swedia Sedang mulai melakukan Mobilisasi tentara Agar Jerman Terpancing Untuk melakukan Tindakan Sebuah langkah Yang berbahaya Bagi Sonja Namun Thorsten Mendesaknya Untuk melakukan Tugas tersebut Demikianlah Periode itu Sonja melakoni Dua kehidupan Di Swedia Dia lanjut pacaran Sama Andor Gellert Di Norwegia Dia jadi simpanan Pimpinan Nazi Sampai suatu hari Sonja melihat Suasana latihan Menembak Di halaman Markas Nazi Ia melihat Sebuah peluang Beginya Untuk mengangkat Tema obrolan perang Kebetulan saat itu Obrolan masuk Kepada rumor Mengenai persiapan Mobilisasi tentara Swedia Rumor yang ditebar Oleh Thorsten Sonja menimpali Bahwa di Swedia Ia pun sudah Mendengar mengenai Rumor itu Terboven pun Mulai terpancing Ia mulai marah Karena merasa Kurang pengetahuan Dibanding seorang artis Waktu pun berlalu Suasana ketegangan Di Norwegia Mulai meruncing Ditandai dengan Pergerakan para Kaum pemberontak Yang mulai merongrong Kekuasaan Nazi Di negaranya Suatu waktu Gerombolan pemberontak itu Tertangkap saat terjadinya Insiden sabotase Di pelabuhan Trondheim Salah satunya adalah Teman Sonja sendiri Di lingkungan artis Sonja masih bisa Mempertahankan Kepercayaan terboven Sehingga Bisa selalu diam-diam Mengetik laporan Perkembangan yang ia ketahui Untuk dikirimkan Ke Swedia Sampai saat itu Ia masih belum sekalipun Menemukan fakta Mengenai Maria Dia mulai mengkhawatirkan Nasib dirinya Dan ayahnya Di penjara Dan meminta kepada Thorsten Agar pergerakan mereka Lebih dipercepat lagi Suatu malam Melihat bebebnya Yang mulai resah Terboven akhirnya Mengabulkan permintaan Sonja Agar ayahnya dilepaskan Namun Pengabulan permintaan itu Juga diiringi Dengan permintaan Terboven Ia meminta agar Sonja Menjadi mata-mata Pihak Nazi Di Swedia Jeng Situasi kedepannya Pasti bakal lebih ribet Esok paginya Pimpinan Jerman Cabang Norway itu Sudah gak ada Di samping Sonja Ia bangun Seorang diri Dengan adanya Kehadiran Seorang pimpinan Nazi lain Yang menyuruhnya Untuk segera Pakai baju Sonja dibawa Bersama dengan Mobil pimpinan Nazi tersebut Ke stasiun Kereta api Dimana disitu Sonja diperlihatkan Pemandangan ayahnya Yang sudah dibebaskan Dan akan segera Dikirim pulang Ke rumah Lalu orang itu pun Segera menyuruh Sonja untuk Balik ke Stockholm Dan menunggu Kontak dari agen Mereka disana Sonja balik Dengan kehidupan Panggungnya Di Stockholm Dengan berada Terus rapat-merapat Bersama Andor Suatu hari Akhirnya Agen Jerman itu Menelpon dirinya Untuk meminta Bertemu Di sebuah taman Bertemulah Sonja dengan Mata-mata Yang diutus Jerman Ternyata Orangnya adalah Si Baron von Gosler Sang bangkir Jerman Kenalan Sonja Basah-basih Bentar Baron kemudian Menyampaikan Maksudnya Baron mengkit-nyukit Urusan rencana Pihak sekutu Untuk mendarat Duluan di Sweden Sonja tidak Merespon pancingan Baron Karena sebetulnya Ia pun Belum yakin Akhirnya Baron pun Meminta Sonja Untuk menyelidiki Keberadaan Seorang mal Yang sudah Membocorkan Rahasia Pergerakan Pihak nazi Ke pihak sekutu Sonja masih Belaga pilon Bahwa ia Tidak kenal Satu link Menuju pihak sekutu Baron memberi Kluh Seseorang Yang sangat ia kenal Seatas Hungaria Andor Gellert Ayangnya Sonja pun Kembali bertemu Dengan Thornstein Kini Berada dalam Lingkaran yang sama Sonja meminta Agar Thornstein Memberinya Satu lagi Info dalam Yang bisa berguna Bagi pihak Jerman Posisinya Akan berbahaya Kalau ia Tidak juga Memberikan hasil Keselamatan Keluarganya Akan terancam Thornstein Malah menyebut Nama Andor Gellert Menurutnya Selama ini Andor seringkali Berangkat keluar Dari Stockholm Ia menanyakan Kemana selama itu Andor pergi Sonja cuman ketawa saja Mendengarkan nama pacarnya Disebut-sebut Ia merasa sangat mengenal Pribadi Andor Pacarnya itu Tidak mungkin terlibat Kegiatan spionase Namun ternyata Sonja sendiri Tidak tahu selama itu Andor pergi travel kemana Disini Thornstein Mulai meyakinkan lagi Bahwa Dalam masa perang Hubungan yang dekat Tidak jadi jaminan Sonja pun mulai penasaran Akhirnya Andor membawanya Berlayar Ke sebuah lokasi Yang dia bilang Adalah tempatnya Menyepi selama ini Sebuah lokasi Di pesisir pantai Sweden Setelah menaiki Speedboat Mereka harus lanjut Naik perahu dayung Untuk mencapai tempat tersebut Lokasinya benar-benar Terpencil Lokasi itu Adalah sebuah Gubuk kecil Yang memiliki Satu buah gudang Dimana disitu Andor menyimpan Segala jenis Amunisi kenakalan Untuk membawa pacarnya Bersenang-senang Mereka pun melewatkan Waktu bersama Saat malam tiba Di saat ayangnya Dah teler Sonja tetap puas pada Dia lalu Memeriksa keluar Menggeledah Semua barang Bawaan Andor Di sana ia menemukan Sebuah dokumen Yang berisi Foto-foto lokasi Perairan Tempat mereka berada Beserta dengan Lis ordinat lokasi itu Sonja melihat Label tempat Foto-foto itu Di cetak Olsen's Photo Sebuah studio Cetak foto Di Stockholm Sonja pun Balik ke tempat tidur Dan tidak bisa Terus terlelap Tidak lama kemudian Sekarang giliran Andor yang bangun Dan keluar dari gubuk Sonja memperhatikan Dari dalam Ia melihat Andor menyerahkan Dokumen itu Kepada seseorang Yang datang Dengan perahu layar Fix sudah Pacarnya ini Memang terlibat Dalam kegiatan Spionase Entah untuk Pihak mana Esoknya Mereka pun Balik ke Stockholm Merasa bahwa Hubungannya Udah makin dekat Tanpa terduga Andor Melamar Sonja Di dalam mobil Kini karena Sonja udah tahu Jati diri pacarnya Ia pun jadi bersikap Gugup Tidak bisa Memberikan respon Di sini Andor mulai Merasa aneh Dengan sikap Sonja Untuk meyakinkan Apa yang ia lihat Tadi malam Sonja pun Kemudian Mendatangi All Suns Photo Studio itu Adalah milik Seorang kenalannya Fotografer Stockholm Yang sering Memfotonya Apabila ia Melakukan Pertunjukan Sonja menunggu Hingga Patrick Sang fotografer Keluar dari studio Menuju rumahnya Ketika Dah sampai Di rumah Disitulah Sonja mulai Melabrak masuk Dan disitu Dia melihat Patrick sedang Mengerjakan Sesuatu Terdapat Beberapa Foto Yang baru Selesai Didevelop Kontennya Adalah Foto-foto Garis pantai Dan pelabuhan Yang hampir Mirip Dengan Foto-foto Yang ia Lihat Di dalam Dokumen Andor Sonja Menanyakan Dari mana Datangnya Orderan Tersebut Pihak Jerman Kah Patrick Mengaku Gak Tahu Ia Belum Pernah Ketemu Dengan Orang Yang Menawarkan Dia Job Tersebut Suatu Hari Datang Sebuah Kiriman Amplop Orang Itu Akan Memberi Wang Dobel Apabila Patrick Mau Mengantarkan Foto-foto Tersebut Ke Sebuah Tempat Sampah Di Taman Kemarin Tempat Sonja Ketemu Dengan Baron Seseorang Akan Memungut Bungkusan Itu Dari Tempat Sampah Namun Patrick Gak Pernah Melihat Jelas Orangnya Sonja Pun Mengambil Foto-foto Tersebut Dari Tangan Patrick Dan Menyuruh Sang Fotografer Untuk Mempercayainya Sonja Lalu Memperlihatkan Foto-foto Itu Kepada Torsten Dia Yakin Bahwa Pihak Sweden Sudah Kecolongan Menurutnya Foto-foto Itu Sudah Banyak Diambil Oleh Maria Seagen Jerman Sonja Mulai Khawatir Identitasnya Di Hadapan Pihak Jerman Akan Terbongkar Ia Meminta Torsten Agar Segera Menangkap Agen Jerman Itu Maka Dokumen Berisi Foto-foto Tersebut Torsten Pun Yang Taruh Di Tempat Sampah Lokasi Taman Namun Sampai Sejam Kemudian Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Untuk Mengambilnya Sonja Langsung Teringat Akan Patrick Mereka Pun Segera Cabut Menuju Rumahnya Dan Ternyata Ketika Mereka Sampai Si Fotografer Itu Sudah Ditemukan Tewas Di Lokasi Torsten Mendiskusikan Hal Tersebut Dengan Menteri Pertahanan Swedia Dia Mengungkapkan Kecuriganya Kepada Andor Gellert Siata Sehunggalia Yang Sebelumnya Pernaya Ungkapkan Kepada Sonja Torsten Diminta Untuk Segera Menangkapnya Malamnya Sonja Diminta Janjian Dengan Andor Untuk Hangout Di Sebuah Cafe Andor Disini Masih Menyangka Bahwa Pertemuan Itu Akan Bicara Soal Ajakan Menikah Kemarin Namun Rupanya Disini Sonja Malah Memperlihatkan Foto-foto Pantai Yang Diakui Ia Temukan Di rumahnya Mendiang Patrick Andor Kaget Melihat Foto-foto Tersebut Disinilah Ia Mulai Balik Curiga Dengan Identitas Sonja Ia Pun Segera Kabur Melarikan Diri Dari Dalam Cafe Sonja Mulai Yakin Bahwa Andor Adalah Agen Pihak Jerman Ia Kini Merasa Posisinya Benar-benar Berbahaya Diluar Sonja Menghubungi Lagi Thornstein Dia Bilang Bahwa Ia Sudah Menelpon Baron Untuk Menjebaknya Sonja Bilang Kepada Baron Bahwa Ia Sudah Tahu Siapa Orang Yang Membocorkan Rahasia Pihak Nazi Tapi Dia Cuman Mau Mengungkapnya Sama Maria Esok Siang Di Taman Thornstein Ia Harap Sudah Siap Untuk Meringkus Orang Tersebut Begitu Dia Datang Menghampirinya Namun Rupanya Baron Tidak Mau Nunggu Sampai Esok Siang Sonja Mereka Cegat Malam Itu Juga Di Jalanan Artis Itu Mereka Todong Agar Sonja Mau Bicara Soal Andor Pacarnya Sonja Tetap Kekeh Bahwa Ia Cuman Mau Mengungkapnya Kepada Maria Akhirnya Baron Pun Mendatangkan Si Maria Yang Ternyata Adalah Albert Finker Sang Menteri Pariwisata Jerman Sonja Pun Tahu Bahwa Sonja Adalah Seorang Double Agent Untuk Sweden Juga Diantarlah Mereka Kesana Digubuk Itu Ditemukan Satu Koper Dokumen Foto Foto Yang Telah Dikopi Andor Dari Kantor Kedutaan Jerman Andor Ini Rupanya Mata-mata Untuk Pihak Yang Berseberangan Dengan Jerman Yaitu Dari Pihak Sekutu Dia Saat Itu Sedang Berada Di Luar Dan Menyeramkan Bensin Kesekitar Gubuk Namun Ia Masih Sempat Melihat Sonja Ketika Ia Hendak Mulai Menyulutkan Api Andor Gak Jadi Membakar Gubuk Itu Dan Kini Mulai Dicari Karena Si Baron Melihat Satu Kompor Yang Lagi Nyala Si Andor Pasti Lagi Bikin Indomie Saat Itu Andor Bersembunyi Di Dalam Gudang Penyimpanan Amunisi Kenakalan Sonja Sempat Melihatnya Diantara Celah Lubang Namun Baron Tidak Mengetahui Akan Adanya Lubang Persembunyian Itu Sonja Kemudian Mengarahkan Mereka Untuk Mencari Ke Lokasi Perahu Dayung Biasa Ditambatkan Saat Itulah Mereka Melihat Andor Dengan Perahu Bot Pihak Nazi Kabur Dari Lokasi Itu Meninggalkan Mereka Ketika Tiba Lagi Di Stockholm Sonja Gak Banyak Buang Waktu Ia Langsung Motif Kegiatan Spionase Di Sweden Thorsten Akhirnya Mengabulkan Permintaan Sonja Untuk Menyeludukan Orang Tuanya Dari Norwegia Ke Sweden Aktivitas Sonja Memang Tidak Sepenuhnya Menghentikan Perang Namun Setidaknya Sudah Menghambat Usaha Pihak Nazi Untuk Bisa Menduduki Sweden Meskipun Hal Itu Berefek Buruk Terhadap Karirnya Sangat Sulit Melakukan Pergerakan Apabila Sudah Berkecimpung Dalam Dunia Mata Mata Apalagi Apabila Terkait Dengan Nazi Sepanjang Hidupnya Sonja Pernah Ketemu Lagi Dengan Andor Sekali Di Amerika Namun Mereka Tidak Punya Kuasa Untuk Berbincang Sekali Mata Mata Tetap Mata Mata Underground Untuk Selamanya Oke Demikianlah Ceritanya Bro dan Sis Kita